Kembali lagi ke podcast episode 2, Sobat Kristal, kritis dan bermoral. Nah, kalian bertiga gimana nih? Sabernya? Sehat-sehat? Sehat ya dong. Alhamdulillah sehat juga. Nah, topik sebelumnya kan menarik nih. Kita lanjut aja kali ya ke topik selanjutnya. Karena banyaknya kasus dissenting opinion di Indonesia, jadi kita akan mengulik lebih lanjut nih. Kasus-kasus dissenting opinion pada ranah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Boleh dijelaskan lebih lanjut nggak nih teman-teman tentang dissenting opinion dalam praktiknya di Mahkamah Konstitusi? Oke, gue mulai duluan ya. Jadi, untuk pendengar sekaligus penonton, gue nggak akan muluk-muluk di sini. Jadi, gue akan langsung mengambil salah satu contoh dissenting opinion yang terkenal-keterkenal banget nih. Contohnya, perkara kemarin yang terkenal banget itu dalam ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Atau kalau teman-teman penasaran, boleh buka putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66 PU-XX 2021. Nah, kita harus tahu dulu nih. Kalau di Mahkamah Konstitusi itu kan total hakimnya ada 9. Nah, dalam perkara yang disebutin sama teman gue sebelumnya, ada 4 hakim yang berbeda. Atau ada perbedaan pendapat. Atau yang biasa kita sebut dengan dissenting opinion. Nah, 5 hakim sisanya itu udah memiliki pendapat yang sama. Nah, dari situ kita jadi mikir nggak sih, kok bisa ya udah di tahap Mahkamah Konstitusi, para hakim masih bisa berbeda pendapat? Nah, nggak justru itu teman-teman. Nggak usah dibawa bingung. Karena esensi dari adanya dissenting opinion ini, kita bisa menilai tolak ukur dari kualitas putusan suatu perkara. Karena dengan hadiran mekanisme ini, memungkinkan kita untuk melihat serta menilai kualitas pemikiran, pertimbangan yang logis, dan dasar hukum yang kuat dari setiap hakim. Oh, oke. Gue jadi lebih ngerti nih. Tapi gue pengen nanya deh, letak fungsi dissenting opinion-nya itu sebenarnya dimananya sih? Nah, jadi singkatnya nih, fungsi dari dissenting opinion itu tuh buat mastiin semua hakim tuh udah diperlakukan dengan sama. Nah, dari situ kita bakal ngeliat nih, hakim udah berperan dalam memberikan pendapat hukumnya. Tentunya juga untuk meyakinkan kepercayaan publik dong. Nah, yang dimana sebelumnya dijatuhkan sebuah putusan, udah dipertimbangin nih pastinya sama pihak yang bertanggung jawab. Nah, mungkin gue tambahin lebih lanjut keliat. Tentunya dengan adain mekanisme dissenting opinion ini untuk mewujudkan nilai kebebasan-kebebasan bagi para pihak, bagi para hakim untuk berekspeksi lebih lanjut. Dan dari sini juga ngebuktikan bahwa para hakim juga sudah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan prinsip terbuka. Namun, di satu sisi juga mengundang publik atau masyarakat, atau bahkan kita, untuk meningkatkan partisipasi publik dalam menilai suatu putusan. Nah, singkatnya gitu paham kan, Elo ya? Paham, paham. Oke, tadi kan udah dibahas nih tentang fungsi dissenting opinion di Mahkamah Konstitusi. Gue yang mau nanya, kalau ketentuan tentang dissenting opinion tuh gimana sih sebenarnya dalam MK sendiri? Ketentuan dissenting opinion dalam hukum acara di MK itu udah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang MK, seperti dalam WU Kekuasaan Kehakiman. Nah, kalau dilihat dalam pasal ini tuh, selain MK memperbolehkan dissenting opinion, opini hakim juga dapat dicantumkan dalam putusan. Nah, tapi peraturan tentang kemerdekaan bagi hakim konstitusi untuk membuat dissenting opinion sejauh ini cuman berdasar praktik yang berkembang dalam hukum acara di MK sendiri saja. Oh, jadi kayak yang tadi udah dibahas ya soal praktik dissenting opinion dalam hukum acara MK. Betul, jadi dalam undang-undang MK ini, itu tuh cuman menjelaskan bahwa dissenting opinion dapat dimuat dalam suatu putusan. Nggak diuraikan apakah dia bagian dari putusan yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan yang sama, atau hanya sebagai lampiran aja untuk memenuhi pertanggung jawaban dalam putusan tersebut. Oke, ini mungkin gue perjelas lagi ya, Najak. Gue beban ya. Jadi, kebebasan dalam menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara merupakan perwujudan dari kebebasan eksistensial hakim. Dimana kebebasan eksistensial ini mendorong hakim untuk mewujudkan eksistensi hakim secara kreatif dalam merealisasikan pandangannya secara mandiri, berdikari, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Wah, oke. Gue jadi paham banget nih abis dengerin kalian bertiga. Gimana teman-teman? Jadi makin paham juga kan tentang dissenting opinion? Tentunya paham dong. Terima kasih banget untuk semua Sobat Kristal yang udah dengerin podcast episode 1 dan 2. Sampai ketemu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.